Ada kemintaan, ada rumah sakit, ya dong, nanti kita... Meski sempat mengalami kehabisan stok plasma darah konvalesan, kini PMI Kota Tarakan telah mendapatkan 2 pendonor. Sehingga dari 5 kantong darah plasma yang dibutuhkan, kini PMI masih kekurangan 3 kantong lagi. Hal itu disampaikan Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Tarakan, Dr. Edi Samudel. Ia menjelaskan, terkait ketersediaan alat kesehatan pengolah plasma konvalesan sebenarnya telah ada, namun alat tersebut dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan. Sehingga ditarangkannya PMI hanya bertugas menerima pendonor darah dan tidak dapat melakukan tracing mengingat hal tersebut merupakan wawenang RSUD Tarakan. Edi Samudel melanjutkan, ia belum mengetahui pasti alasan minimnya antusias masyarakat yang pernah terpapar mendonorkan darahnya. Padahal menurutnya, persyaratan dalam mendonor plasma konvalesan hampir sama dengan mendonor darah secara umum. Ada pun ciri-ciri plasma konvalesan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dari darah biasa. Hanya saja, kandungan pada darah yang pernah terpapar memiliki perbedaan secara klinis dengan darah pada umumnya. Terkait persyaratan pendonoran, ia membenarkan jika pendonor wajib menyertakan bukti dari Satgas COVID-19 bahwa pernah terpapar COVID-19. Sehingga ada pun masyarakat yang merasa tidak terpapar dan kala itu tidak melapor, maka hal tersebut tidak dapat ditindak lanjuti. Dengan masih dibutuhkannya plasma konvalesan, ia berharap semoga hal tersebut membuka niat mantan penderita COVID-19 agar dapat mendonorkan darahnya, mengingat hal tersebut sangat membantu medis dalam upaya penyembuhan. Artinya yang terdata resmi, Pak, ya? Ya, terdata resmi. Agus Dian Zakaria melaporkan